Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin makin terang-terangan. Bahkan hal ini ditemukan langsung oleh Bupati Merangin Mas Huri saat kunjungan kerja ke Tabir, tepatnya di Desa Beluran Panjang. Beginilah kondisi Sungai Tabir, Desa Beluran Panjang, Kecamatan Tabir, Merangin yang berubah menjadi lokasi peti. Sungai yang dahulu jernih terdapat lubuk larangan, kini hancur lembur akibat aktivitas penambangan emas tanpa izin. Bupati Mas Huri terkejut dan perihatin atas telah berubahnya aliran Sungai Tabir menjadi lokasi peti. Aktivitas tersebut terpantau saat Mas Huri mengecek titik-titik jalan terparah di Kecamatan Tabir untuk mendapat perbaikan. Mas Huri mengatakan pihaknya tidak mempersalahkan masyarakat dalam mencari nafkah, tetapi tidak dengan merusak ekosistem alam dan lingkungan. Aliran Sungai Beluran Panjang ini sudah berubah dari aliran sepulang, sehingga aliran sudah berubah ke tanah ini. Sementara itu, Kepala Desa Beluran Panjang Lukman mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa karena kegiatan penambangan dilakukan secara berjamaah oleh warga desa setempat. Mungkin kurang sahamnya masyarakat dengan tampak dan kepanjang. Dan kita dari desa kita sendiri, Pak, yang sudah kita nasihatkan dari orang lain. Nanti guys, diperlukan desa terlalu mengimbau, Pak, ya? Terlalu mengimbau. Sampai buat peraturan, Pak. Buat peraturan. Riko Saputra, Jek TV, Melaporkan. Jek TV, Melaporkan.